Warga Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang nenek di dalam sumur sedalam 40 meter selasa pagi. Evakuasi nenek malang ini terkendala dengan peralatan karena dalamnya sumur. Tim penyelamat harus menunggu bantuan alat dari tim basarnas Kabupaten Trenggaleng. Setelah berhasil dievakuasi, tangis keluarga nenek malang itu pecah, tak menyangka korban tewas dengan cara mengenaskan. Menurut keterangan keluarga nenek malang itu diduga sengaja mencuburkan diri ke sumur. Karena depresi dengan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Kalau keterangan dari keluarga, tetangga, korban mengalami, ya apa ya, istilahnya baru operasi, masalah penyakitnya dan mengalami sedikit depresi. Ganti, kai, jenengnya. Setelah disemayamkan di rumah duka, korban akhirnya dimakamkan pada selasa.